Selamat datang di youtube channel my tv Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Langkah pertama siapkan 10 buah nangka Kemudian nangkanya dibuang bijinya dan dipotong-potong menggunakan pisau acar seperti ini ya Sambil memotong nangkanya untuk sobat pemuru resep yang belum subscribe Yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya Agar sobat pemuru resep menjadi orang nomor 1 yang pertama kali melihat video terbaru di channel my tv Yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng saya ucapkan terima kasih Semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya Amin Nah ini setelah selesai semua nangkanya dipotong-potong Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya masukkan 3 bungkus 65 ml santan instan Masukkan semuanya ke dalam panci Lalu tambahkan 3 bungkus kental manis putih Setelah semuanya masuk Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan gula pasir Lalu beri 2 bungkus agar-agar tanpa rasa tanpa warna Terakhir masukkan 1,5 liter air Setelah semua air Setelah semua airnya masuk kemudian ini diaduk-aduk Sampai semuanya larut dan tercampur secara merata Berikutnya Pindahkan ke atas kompor Lalu masak sampai ini mendidih Ini dimasak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya Sambil diaduk-aduk Tunggu sampai mendidih Setelah mendidih Matikan kompor Aduk kembali Tunggu sampai uap panasnya hilang Berikutnya siapkan 6 buah wadah Selanjutnya adonan ini kita bagi menjadi 6 Ini masing-masing mendapatkan 12 sendok sayur Setelah semuanya terbagi secara merata Selanjutnya Beri 1 bagian pewarna makanan merah muda Aduk-aduk sampai tercampur secara merata Beri pewarna makanan hijau muda untuk bagian yang lain Ini juga sama diaduk-aduk sampai hijaunya merata Untuk bagian berikutnya kita beri makanan biru muda Aduk-aduk sampai rata Beri pewarna makanan ungu muda untuk bagian selanjutnya Ini diaduk sampai tercampur rata Dan terakhir beri pewarna makanan coklat muda Ini juga diaduk sampai rata Dan satu bagian yang lainnya dibiarkan tanpa pewarna makanan Setelah itu ini disisihkan Tunggu sampai benar-benar set Selanjutnya siapkan 3 sendok makan biji selasih Siram dengan menggunakan 250 ml air panas Biarkan sampai biji selasihnya mengembang Setelah biji selasihnya mengembang seperti ini Kemudian kita bilas dengan menggunakan air matang Dan selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Setelah agar-agarnya set Kemudian ini bisa kita potong Ini saya memotong menggunakan pisau acar ya Agar bentuknya cantik Dipotong kotak-kotak Setelah semua selesai terpotong Kemudian kita sisihkan Selanjutnya siapkan wadah Masukkan 250 gram kental manis putih Atau setengah ponch kental manis putih ya Jadi ini gunakan setengah ponch saja Lalu tambahkan 100 gram krimer bubuk Ini bisa dibeli di pasar ya Ini saya pakai krimer bubuk yang kilauan Selanjutnya masukkan 150 ml air panas Lalu ini diaduk-aduk sampai krimer dan kental manisnya Larut dan tercampur secara merata Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Tambahkan 1,5 liter air es Jika suka lebih manis lagi Boleh menambahkan gula pasir ya Lalu ini diaduk-aduk kembali Sampai semuanya tercampur secara merata Kemudian disisikan terlebih dahulu Siapkan wadah Lalu yang seperti ini ya Kemudian tata Agar-agar santan yang berwarna makanan pink Disusul agar-agar berwarna biru Hijau Coklat Dan ungu Selanjutnya tambahkan irisan nangka Serutan kelapa muda Dan terakhir Biji selasi Yang tadi sudah mengembang ya Nah jika sudah dimasukkan semua Sekarang saatnya kita tambahkan Larutan kental manis dan krimer Yang tadi sudah kita buat Kemudian ini diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur secara merata Kita juga bisa menyajikan di dalam mangkuk Seperti ini Dengan menambahkan semua bahan Kemudian menyiramnya dengan menggunakan Larutan krimer dan kental manis Kita juga bisa menjualnya Dalam cup ukuran 16 os Nah seperti ini ya hasilnya Ini segar banget Cantik Pokoknya ini enak banget Kalau mau dijual per cup seperti ini Dihargai 5.000 sampai 8.000 rupiah ya Atau tergantung modal di kota masing-masing Terima kasih sudah menemani saya Sampai jumpa di video berikutnya